Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan hukum tajwid Surah Al-Mursalat ayat 16 sampai dengan ayat 18 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alam Nuhlikil Awalin Alam Nuhliki Nah ini nama hukum tajwidnya adalah Idhar Syafawi Sebab Mimsukun menghadapi huruf Nun Dan cara membaca Idhar Syafawi Huruf Mimsukunnya dibaca dengan jelas Tidak boleh dengung Al-Awalin Nah nama hukum tajwid disini adalah Alif Lam Komaria Sebab Alif Lam menghadapi huruf Hamzah Tandanya ada Sukun Dan Madari disukun bila dibaca wakof Sebab Mimsukun Sebab Mimsukun menghadapi huruf hidup Lalu bacaannya diwakofkan Panjang Madari disukun Antara dua sampai dengan 6 harokat Nama hukum tajwidnya adalah Nama hukum tajwidnya adalah Alif Lam Komaria Sebab Alif Lam menghadapi huruf Hamzah Nama hukum tajwidnya adalah Nama hukum tajwidnya adalah Nama hukum tajwidnya adalah Alif Lam Komaria Sebab Alif Lam menghadapi huruf Mimsukun Lalu Kol Kolah Sugro Sebab huruf Kol Kolah yaitu jimsukun asli Dan Madari disukun bila dibaca wakof Alhamdulillah demikianlah urayan hukum tajwid surah Al-Mursalat Ayat 16 sampai dengan ayat 18 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!